hai 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 lagi dengan gb kita membahas ini ada presenter presenter dunia akhirat kata Adi Pahitno dan membahas dia ini ketidak netralan dia dalam mengawal kepres kemarin kelihatan banget tapi kita akan tampilkan dia kena sekamat di berita terakhir seperti apa ini dia kliknya Hai Mas Dede Prayudi jubir TKN Prabowo Gibran dari Partai salah input bukan udah dibenerin ya Iya jadi dari berapa jadi 24 miliar bayangin partai dua kali nggak lolos parlemen tapi dana kampanyenya nomor dua terbesar setelah PDI perjuangan yang udah the ruling party 10 tahun kira-kira duitnya dari mana dok kalau bukan dari oligarki aku nggak siap seserem itu sih kalau ketua umumnya bukan anaknya presiden bisa punya dana kampannya 24 miliar lebih hampir menyamai dana kampannya PDI perjuangan Oh berapa Oh lebih daripada itu Oh aku sih curiga pada punya masalah personal enggak ada dia enggak ada masalah personal karena dia memang pendukung bukan 02 Oh Irifana lu kalau nggak bisa netral jadi moderator di acara TV mending lu cabut kami tahu lu bukan di pihak 02 tapi sebagai moderator dalam acara debat di CNN Anda harusnya netral kalau tidak bisa mending lu yang lawan debat dengan tim 02 so asik banget lu jadi cewek betul dia memanfaatkan dia sebagai MC sebagai host dalam satu acara yang kita harapkan netral dia malah memposisikan dirinya menyerang 02 ya mending dia jadi tim 01 atau 03 tapi kayaknya dia lebih pendukung nol nol apa sih 01 sepertinya ya Yes sama sama Abah Hai wanita jadian Oke next untuk diskontol bagaimana nih mbak pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini diskontol mulut enggak pernah di sekolah kan gini SCN ini kualitas hostmu ngomong diskontari tol aja diskon diskontari tol ya diskontari tol saat ini sedang kita bicarakan bersama operator karena tentu kita harus mempertimbangkan juga ya Bagaimana nanti operasi ketawa kau ya ini live akhirnya tetep ke-upload kan mateng loh ini jadi jadi jejak digitalmu diskon aduh Tuhan tapi dalam pertemuan di Bukit Hambalang dengan ketua Mumpartai Gerindra Pak Prabowo Subianto ada percakapan empat mata antara Pak Surya dengan Pak Prabowo disitu dikatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan gagal masuk putaran kedua maka Nasdem dan juga Pak Surya akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo yang dulu 2014 dan 2019 Bapak tidak dukung siapa bilang itu kami konfirmasi Pak Makanya cek tanya dulu sama siapa konfirmasinya Hai yang jelas Prabowo kawan saya yang cukup lama satu komitmen kami bersama persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan kita masing-masing berkompetisi secara baik kita masing-masing membuat suasana pemilihan cukup kondusif dan tidak tertutup kemungkinan tidak saling mendukung berarti itu betul ya Pak ya ya saling mendukung di putaran kedua kalau calonnya bukan putaran kedua ya eh memaksakan omonganmu walaupun terbukti mateng loh Rifana saat mengorek-ngorek mendapat informasi akhirnya dikasih fakta betul mateng loh dia seolah-olah menjadikan dirinya seperti Natsua Sihab ya Natsua Sihab ketika dia mencecer satu satu hal dia dia giring dulu ke arah sini supaya buat bercanda-bercanda supaya cair baru masuk lagi dia enggak so asyik banget mencecer siapa lu dibanding Natsua Sihab siapa lu oke next oleh salah satu capres nomor dua Prabowo Subianto ada beberapa infrastruktur negara juga disitu saya mau langsung tanya ke Bang Hasan Bang Hasan Pak Jopi menyampaikan bahwa presiden boleh berpihak boleh berkampanye di belakangnya ada capres anda Pak Prabowo Subianto itu disampaikan di acara kenegaraan di pangkalan di pangkalan militer kemudian ada panglima TNI pertanyaan saya apakah TPN 02 merasa TKN 02 merasa bahwa ini adalah bentuk keperpihakannya Pak Jopi secara terbuka ini memang udah gongnya ini oke saya bacakan ya Rifana butuh bengkel reparasi urat mulut dol Hasan Aspi bukan berdebat dengan tim 01 dan 03 Hasan Aspi berdebat dengan host CNN Rifana Fratiwi jadi kalau saya sih sebenarnya bingung ini dipersoalkan apalagi judulnya kepanikan karena kan orang awam sekalipun tidak akan punya kesimpulan bahwa Pak Jopi ada di belakang Anis orang awam sekalipun juga gak akan punya kesimpulan Pak Jopi ada di belakang Mas Ganjar orang yang paling awam dalam politik Indonesia punya kesimpulan Pak Jopi ada di belakang Pak Prabowo Gibran memang begitu adanya jadi gak ada unsur kepanikan disini berarti diakui ya itu bentuk keperpihakannya Pak Jokowi secara clear secara terbuka bukan pidato itu bentuk keperpihakan tapi kesimpulan masyarakat itu sudah mulat menurut saya gak akan ada yang berdebat soal itu Pak Jokowi ada di posisi mana itu gak akan berdebat soal itu jadi ini tidak perlu dipersoalkan yang menurut saya tidak fair tadi adalah kenapa gak ditayangkan Pak Jokowi pidato bukan pidato Pak Jokowi statement itu kan bukan dalam ruang hampa ada pertanyaan sebelumnya kan pertanyaan oleh wartawan apa pertanyaannya pertanyaannya apa jadi kan Pak Jokowi menjawab pertanyaan bukan dengan sengaja statement eh ini boleh kan ditanya kalau gak ada pertanyaan wartawan itu kan gak akan ada keluar statement seperti itu jadi menurut saya gitu apalagi bahasa undang-undangnya emang boleh yang diperdebatkan sesuatu hal yang terang benderang menurut saya diundang-undangnya dibolehkan ya kan diatur tata caranya apa yang boleh apa yang tidak boleh terus kemudian diributkan tapi kan sebelumnya Presiden sudah sempat bilang bahwa semuanya pastikan yang metral yang metral itu kan ASN, TNI, Polri kepala daerah gak harus netral lah pemerintah pusat juga ada pernyataan presiden juga pemerintah pusat juga harus netral kalau penentian di kementerian ya harus netral oh mulutnya itu loh loh apa gimana sih loh mulutnya 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 cipana netral dong iya kan pegawai-pegawai di pusat kan juga ASNnya kan juga harus netral jadi kalau semuanya harus netral yang kepala daerah ini kepala daerah itu boleh berpihak PJ kepala daerah gak boleh berpihak oke karena dia ASN tapi kepala daerahnya kalau dia mau berpihak juga gak apa-apa orang politik kok Pak SBY itu kampanye untuk Partai Demokrat di tahun 2014 kalau Pak SBY boleh kampanye buat Partai Demokrat masa definisi kampanye yang berbeda dengan kampanye Pilpres? mateng loh iya apakah kalau buat partai boleh misalnya gini Pak Jokowi hari ini kampanye buat PDIP ribut gak? oke nanti kita tanya nih ya misalnya gitu kalau kampanye buat partai boleh kampanye buat capres gak boleh berarti definisi kampanye yang berbeda saya gak lihat di undang-undang itu definisi kampanye yang berbeda kampanye buat Pilpres maupun buat Pilek sebagai kader partai politik boleh ya terus tentu saja boleh tapi pada saat ini yang sedang berkontestasi adalah putranya ya terus kalau buat partai politik yang orang lain aja boleh kenapa gak boleh kampanye buat putranya seperti Barack Obama berkampanye untuk Hillary terus itu dalam satu partai yang sama ini kan berkampanye untuk partai yang sama ada gak disitu nah coba nanti nanti saya tanya langsung kembali lihat aja lihat aja itu kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ada di belakang di belakang Prabowo Gibran menurut saya itu sah-sah aja dan yang harus dicatat sekarang Pak Jokowi belum sekalipun turun kampanye untuk pasangan Prabowo Gibran Pak Jokowi hanya menyatakan bahwa ya presiden boleh berkampanye kemudian itu yang diributkan terus kekumar dia bilang apakah ini tanda panik yang panik itu menurut saya sorry ya yang panik itu harusnya Bang Destari Barus yang panik itu harusnya Bang Ciko Hakim ini ada dua Gibranis nih yang panik itu harusnya Adisa Trio menurut saya yang panik itu harusnya gitu yang panik itu harusnya itu gitu jadi kita tidak ada dalam kondisi panik sama sekali yang panik itu harusnya dibawa kalau di atas itu gitu jadi apalagi Ripanak jambak loh oke next baru mau ngomong ini ini pasti ayat-ayat kemenangan ini ayat peperangan ayat peperangan mah yang dibaca pasti kenapa? ini kan perang saudara dengan PD itu nggak bisa dibanta jadi bagi Pak Jokowi sepertinya menang itu saja nggak cukup menang kalau bisa ini harus disertai dengan PD dan kandangnya pun juga diseruduk bahkan suaranya digemposi tak ada peperangan yang jauh lebih dahsyat dari perang saudara itu saya membaca di 2024 ini adalah efek dari perang saudara itu Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bisa melampaui dari PDP dan bagi Jokowi nggak cukup hanya menang dari PDP jagoannya PDP-nya dikurangi dan kandangnya pun dikalahkan jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat dan Mbak Rifana host terbaik pun dikalahkan jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat Mbak Rifana makanya statement itu kayaknya mengarah bahwa dia pendukung 01 bicara tentang dunia akhirat kan ya timnya 01 kan dan ini kayaknya memang keluarganya atau apa familinya memang terdoktrin oleh dunia dan akhirat makasih Pak Adi dan ini adalah sekamat habis mati-matian oleh Bung Ara kalau pengalaman saya lihat data ini saya percaya gitu bahwa nomor 2 akan menang satu putaran saya percaya dengan lembaga survei Indonesia apalagi moderatornya saya tahu pasti bukan mendukung nomor 2 kan gitu tahu persis saya ya gitu jadi gak apa-apa ya kita sangat objektif disini gitu ya dan saya yakin LSI tidak menjadi konsultan pemenangan betul gak kan gitu jadi bahwa memang kalau mau naik itu faktornya banyak proses juga ya Bang oh iya Bang Alah kan bertahun-tahun jadi politisi kan kamu berapa puluh tahun jadi proses itu penting ya Bang proses kita sama-sama kita semua berproses jadi itu itu sudah menjelaskan bahwa dukungan apa namanya dukungan itu berasal dari berbagai macam faktor kalau kita mau memahami itu sebetul sepakat kamu sampaikan tadi bahwa kenapa Joko efek ada ke Prabowo tidak maksimal ke PSI karena Prabowo adalah figur yang berproses panjang ya dia berapa-berapa saya sepakat soal ini nah sudah mudah-mudahan kamu sepakat tiba satu putaran tapi saya belum gak sepakat dengan hasil ini ini data loh iya elah lo host lo moderator tapi mengenai riset aja lo gak mau percaya sementara lo udah menjadi host tahun demi tahun pemilu dulu demi pemilu sebegitu akurat akuratnya surpi bahkan lebih detail seakurat itulah quick count oh my god saking getolnya ini menang ke 0-1 anak abah real ini jadi sepakatnya setengah-setengah kita sepakatnya soal proses tadi partai politik dong kita hari ini bahas survei bukan proses ya makasih saya pikir kita lihat aja kamu berani gak kalau saya bilang satu putaran kamu dua putaran kalau kamu satu dua putaran kamu berhenti jadi apa presenter saya berhenti jadi politisi yuk enggak dong enggak kayak gitu kamu gak berani gak apa-apa macotmu gede nyalimu 0 ya udah ya itu pertaruhannya beda ya tapi saya mau tadi kalau soal keyakinan kamu sama saya beda tapi saya pertaruhkan tadi saya berhenti jadi politisi kamu berhenti jadi presenter karena kan di dalam agama kita gak baik kita bertaruh dalam agama saya gak boleh itu pertarungan reputasi ya pertarungan reputasi oke jadi kita kita doakan agama saya juga meyakinkan hal yang baik dan benar ya tapi kalau kita punya suatu keyakinan soal posisi kita profesional karena kamu sudah punya posisi yang berbeda sama saya ya jadi kita gak perlu debat panjang-panjang karena saya tahu pasangan kamu yang dukung bukan nomor 2 saya tahu itu betul kan betul gak gak perlu saya jawab si bacot nyali 0 semua tahu semua tahu jadi kita doain dong kita tepuk tangan dulu Bang Ara supaya jadi menteri nanti di kabinet setelah 10 tahun kemarin gak jadi menteri bahasa apa itu habis lho kan habis lho kan bacotmu 100% nyalimu 0 nyalimu 0 tersebut ada yang objektif ada yang tidak objektif mateng lho ada yang independen ada yang tidak independen walaupun mungkin semua media mengaku independen oke Ravana saya hormati posisi kamu mateng lho aku puas tak cua ngarah anak luar biasa itulah ciri-ciri anak-anak abah berdebat sama anak-anak abah kalau bisa dihindari lah tapi it's okay kalau kamu mantap untuk mengalahkan dalam debat kayak Bang Arah ini silahkan go ahead kita akan terus mengawal banyak hal di channel ini guys Reek OG thank you guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax